eh mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sejahtera untuk Bapak Ibu semua nah ini udah berapa bulan ya Prof kita enggak t-stop biasanya di bulan kita ada acara t-stop dengan rekan-rekan diaspora nah ini promotornya Pak program Madian Wulandana nih udah tahun ketiga apa tahun keempat kita ya prof ya setiap world class Profesor dulu programnya Prof Ali Gufron di Ristek Dikti nah terus berlanjut kita hubungan baik dengan rekan-rekan diaspora diskusi secara online nah biasanya rutin tiap bulan tapi kita tergantung Prof Ramadian karena beliau yang mengkoneksikan dengan rekan-rekan diaspora nah t-stop yang ke-42 ini menarik sesinya sejadar darah sumber dari Pak Amso nah harapannya nanti Bapak Ibu yang baru join di acara kita kita harapannya Bapak Ibu bisa jalin silaturahmi dengan rekan-rekan diaspora yang menjadi speaker di hari ini termasuk Pak Ramadian jadi harapannya nanti ada kolaborasi riset atau ada kerjasama antara University yang mungkin nanti bisa dijajaki atau dibantu oleh rekan-rekan diaspora kita begitu ya Prof Ramadian oke baiklah Bapak Ibu sebelum mulai oke seperti biasa ada opening speech dari Pak Ketum kita Prof Ali Brawi yang baru pulang ya Prof enggak ya oh baru pulang dari Semarang kemarin jadi Insya Allah tetap semangat beliau dan tetap seger Prof jadi glowing loh Prof di oke itu berarti karena Prof ini saking banyaknya saking banyaknya bersemangat membantu asosiasi dosen Indonesia Oke tapi sebelum mulai saya mau informasikan juga Prof Ramadian Prof Ali Pak Anto disini nanti setelah sesi diskusi ada Mbak Ninda Panitia dari International Conference Association Indonesia yang nanti juga akan sonding-sonding nih terkait kegiatan acara ulang tahun 26 tahun Adi di Malaysia sekaligus International Conference jadi nanti izin setelah acara ada sesi di diskusi nanti sonding dengan Mbak Ninda Madina udah hadir ya oke baiklah oke baiklah Bapak Ibu kita langsung saja sesi opening speech dari Prof Ali Brawi kepada beliau kami persilakan baik terima kasih Bu Dwi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat malam salam 24 jam nih Prof Ramadian Prof Anto pertama-tama terima kasih atas kehadirannya pada acara rutin di Tech Talk yang ke-42 ini motornya ada di Prof Ramadian ini memang luar biasa konsistensi komitmen beliau ini yang patut kita apresiasi bersama sehingga teman-teman diaspora dan teman-teman di Indonesia bisa saling berbagi informasi dan pengetahuan dan kali ini diskusinya juga tidak kalah menarik kita akan membahas mengenai penerbitan buku nah memang tugas sebagai salah satu akademisi adalah bagaimana kita mendisaminasikan hasil penelitian bagaimana kita dapat mendisaminasikan tidak hanya hasil penelitian tapi juga pengetahuan-pengetahuan yang tadinya terikut di otak kita, di kepala kita ini sudah tidak boleh di keep by ourselves jadi kita harus mampu membagikannya kepada anak didik mampu membagikan pengetahuan ini bahkan kepada publik yang lebih luas jadi memang buku ini jadi salah satu medium medium penting bagaimana proses knowledge transfer bahkan proses pada recipientnya, pembacanya ini mereka mampu mengembangkan dan mendapatkan ilmu pengetahuan secara komprehensif karena kalau buku bisa di stop, di pause, kemudian dilanjutkan, kemudian di pause lagi dan seterusnya jadi ini sebuah karya pengetahuan yang insya Allah ini akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi penulisnya tapi juga dari sisi pembacanya jadi kalau dalam melakukan pesantren ilmu kalau saya ini karena sudah menjelang, mendekati Ramadan biasanya agak keluar-keluar dikit nih bro jadi kalau kita lagi mengaji itu sih dari dulu saya bahkan sampai sekarang bahwa lifelong learning ini pertama kali proses ilmu adalah ikro makanya bagi saya membaca itu sangat penting ikro itu sangat penting bahan materialnya itu harus bisa disiapkan oleh para akademisi yang ada bagi peduli sendiri saya yakini karya ilmiah berupa buku artikel jurnal yang ditulis ini yang merupakan sebuah bentuk amal jariah kemudian pebentukan kredibilitas kepercayaan publik bagaimana kemudian ini juga akan buku karya ilmiah dan seterusnya ini saya insya Allah saya akan jamin dia akan membawa kita kepada networking yang jauh lebih luas jadi pengalaman saya saat jadi visiting profesor di University Malaya kemudian profesor di Rusia bahkan di University of Washington Prof. Ramadiyah di UDAP itu dikenalnya karena karya ilmiah jadi sebelumnya tidak ada kontak tidak ada ini tapi ilmu ini yang Alhamdulillah membawa kita untuk dapat berbagi ke seluruh dunia dan Alhamdulillah kali ini Prof. Anto Mohsin akan berbagi tips and triknya bagaimana nanti buku-buku bisa diterbitkan di Amerika saya mau nitip satu buku juga nih Prof. Anto nih nanti di Amerika Alhamdulillah buku-buku saya sama Rusia teman-teman Rusia itu tiap tahun dari 2019 dikeluarkan tapi lewat Springer saya mau coba ya apa mungkin nanti lewat apa kampus-kampus juga ya diterbitkan lewat publisher di Amerika jadi mudah-mudahan kalau seadanya ilmuwan Indonesia produktif kita punya 300 ribu lebih dosen di Indonesia kalau ini satu orang bisa ngeluarin satu buku at least dalam hidupnya Insya Allah luar biasa nih perkembangan pengetahuan di Indonesia karena kalau di sosmed satu orang profesor suaranya seperti Prof. Rahmadian ini sama satu orang misalnya misalnya satu orang apa penjual misalnya pedagang itu sama beratnya Prof mana yang lebih heboh aja itu yang dijadikan referensi bagi masyarakat nah ini yang kita memang harus push bagaimana masyarakat kita juga ini harus tetap lahir sebagai masyarakat yang logik dan rasional oleh karena itu saya percayakan ke Prof. Rahmadian Prof. Anto mudah-mudahan ilmu yang dibagi-pagi ini akan menjadi ibadah bagi kita semua dan bagi teman-teman yang tertarik yang sudah hadir di sini moga kalau ada pertanyaan nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan sama Prof. Rahmadian sama Prof. Anto ini mereka sangat welcome sekali terima kasih Mbak Dwi atas penyelenggaraan kegiatannya Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih Prof. Ali ini udah ada nih satu buku nih Pak Anto yang mau diterbitin ini Amerika nih nanti Bapak Ibu bisa sharing juga ya kalau ada buku-buku yang mungkin nanti bisa dibantu nih sama Pak Anto untuk diterbitkan di Amerika oke disini saya mau menyapa juga nih ada Prof. Untung harusnya sudah hadir juga Prof. Untung lalu ada Senior Adi juga nih Pak Sopiansah Jayaputra mana nih Pak Sopiansah nih udah lama gak silaturahmi nih oke Bapak Ibu Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb saya masih offline dulu ya masih di jalan oke oke terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Titch Talk kita yang ke-42 Mbak Nin Prof. Untung belum hadir ya ini Mbak Dui belum ya oh belum oke oke siap-siap nanti sesi yang minggu depan insya Allah ada Prof. Untung untuk bicara tentang klinik jurnal sebenarnya nanti sesi minggu depan nanti lebih full spesifik lagi nanti Mbak Nin sama Prof. Untung nah kalau hari ini sekedar informasi aja nanti setelah Titch Talk sesi diskusi oke baiklah Bapak Ibu terima kasih sekali lagi yang sudah hadir mohon maaf ini ada beberapa pengurus Adi yang sudah lama yang hadir juga di Titch Talk hari ini mohon maaf saya belum bisa sebutin satu persatu insya Allah nanti semangat saling berbaginya nanti lebih ditengkapkan lagi oke baiklah Bapak Ibu kita langsung mulai aja sesi Titch Talk sesi ke-42 ini bersama Pak Rahmadian dan Pak Anto oke makasih sekali dan Pak Ali atas waktu yang telah diberikan jadi karena menjelang kuasa jadi mohon maaf karena sudah sejak bulan terakhir kita talk tahun 2003 yang lalu kan itu tentang otomatik otomatik kar kalau nggak salah dan itu kira-kira sebelum Thanksgiving jadi kira-kira bulan November-Desember udah juga apa namanya udah agak lama tapi kemudian saya itu juga emang apa ada kesibukan di sekolah jadi kebetulan sedang apa mendapat tugas lah untuk menggantikan ketua jurusan jadi agak repot ke akhir-akhir ini makanya belum sempat untuk mengadakan lagi beberapa kali saya sudah coba dengan beberapa teman tapi karena schedule konflik dan macam-macam akhirnya kurang berhasil nah kalau dengan dokter Antomos ini sebenarnya saya udah lama sekali sebenarnya udah lama sekali Bang enggak dengan sekarang ini tapi kali ini saya bener-bener gak bisa nahan lagi tapi first saya untuk menghentak Anda ketika Anda mempublish buku elektrifier Indonesia itu saya bener-bener ini this is it I have to talk to you but since kita ada t-stalk jadi t-stalk ini udah lama spesialis kemudian banyak sekali kita frekuensinya meningkat ketika covid ya kemudian setelah covid agak turun karena masing-masing kita semua kembali kepada kesibukan in person kan berapa gue udah saya coba saya sendiri juga agak kerepotan saya coba untuk udah coba untuk mengalihkan ke beberapa generasi yang lebih muda tapi mereka apa kayak takut deh jadi sebentar ini masih saya apa saya coba sendiri nah dokter Antomos ini teman-teman semua kita jumpa pertama kali di yang acara tadi Uni Dwi Bilang di work class professor 2016 ya waktu itu dan saya sangat tertarik sekarang dengan subjek beliau berikut ini adalah dari Northwestern University di Qatar sebenarnya di Qatar jadi tapi sekarang ini Alhamdulillah saya juga ini rejeki saya juga sedang sabatikel di Chicago ya di Northwestern jadi time zone kita agak sama jadi gini masalahnya Bang jadi sebelum dulu itu saya itu mikirnya itu ini time zonenya agak rumit juga nih beliau jam berapa di Qatar saya jam berapa di New York kan teman-teman di Jakarta dan lain sebagainya eh kebetulan Alhamdulillah di sini beliau ini teman-teman semua di ASUS Indonesia mulai latar belakang sangat-sangat menarik sangat-sangat menarik sekali jadi bachelor degree beliau itu adalah teknik meskin kalau digilai dengan bahasa Inggris ya mekanik kaleng jering di City College of New York ini sesuatu yang saya juga amaze banget ya karena saya kebelahan sekalian di New York waktu itu saya ketemu gak tau di work class tuh kayak sudah ada kayak chemistry gitu kayak ada sesuatu yang nyambung gitu tapi saya gak nyangka beliau dari City College of New York kemudian sampai master mekanik kaleng jering kemudian anda ke engineering ya jadi waktu itu masih setia dengan mekanik kaleng jering kerja sampai di general electric bahkan ya general electric dan ini menariknya ada suatu kesadaran ada suatu apa ya silahnya itu enlightenment kalau saya bilang ya enlightenment gitu kemudian melanjutkan beliau ke Cornell University di Science and Technology Studies ini juga menarik sekali karena percayaan enggak ya dokter antomo jadi ketika saya di ITB itu profesor saya itu dari Cornell dokter Sahari Besari dari Cornell University kemudian waktu saya di University of Peace baru ketemu dengan seorang profesor advisor saya beliau dari Cornell juga amazingly tapi cuma undergrad ya nah jadi Cornell itu buat saya suatu yang inilah sangat punya keterikatan batin nah teman-teman semua beliau ini adalah Science and Technology Studies jadi apa ada irisan gitu di beliau ini adalah suatu irisan antara engineering dan social science ya semacam history technology of technology dan di kisi-kisi itulah dan akhir-akhir ini saya juga apa perhatian ya di murid-murid saya itu kalau saya cerita mengenai oh siapakah Newton atau siapakah Sadi Kardo atau siapakah Bernoulli itu mereka sangat-sangat antusias lebih lebih bergairah untuk belajar saya enggak tahu kenapa itu baik-baik saya selipkan saya pernah juga waktu di University of Pittsburgh ketemu seorang dosen juga beliau kadang-kadang menyelipkan cerita-cerita gitu mengenai sekolah-sekolah di teknologi ya dan itu cukup seperti merangsang kita berpikir gitu makanya beliau dari pertama kali ketemu beliau dulu saya sangat ingin sekali untuk ngobrol karena ini beliau sangat unik sekali saya kira enggak ada selain Anda ya di di Espor Indonesia di bidang ini ya kayaknya enggak ada kan setahu saya cuma Anda ada lagi oh oke 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 ya nah but again teman-teman semua check out his book yang baru saja publish ya namanya Electrifying Indonesia nanti mungkin Bang Anto bisa cerita sedikit lah mengenai book itu meskipun topik kita sekarang mengenai publishing the book ya but this is the thing that really impressed me about the electrifying Indonesia Indonesia diterbitkan oleh University of Wisconsin ya press UW press ini coba saya share ininya kira-kira seperti ini nih bukunya oke it's available in di mana bang di Amazon maybe or bookstore so far ini nanti kita mungkin bisa cerita dikit but first of all let's welcome Dr. Anto Mohsen to our program maybe you can tell us a little bit Dr. Doc about that history yang apa enlightenment switching from mechanical engineering I you know it's very very interesting journey kan itu saya sebalik gini kalau saya di Indonesia saya itu kan bachelor saya civil engineering kemudian mechanical engineering juga sering saya ditanya kok apa namanya kok anda kok gak linear ya jadi gak terus di civil engineering nah ini anda bukan gak linear lagi tapi udah ruwet ya baik bapak-bapak ibu-ibu di mana saja berada selamat pagi selamat malam selamat sore salam 24 jam tadi kata Profesor Ali Berawi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya ke Profesor Ahmadiyan dan Profesor Ali Berawi dan juga para pengurus asosiasi dosen Indonesia yang sudah mengundang saya untuk bicara hari ini mungkin saya langsung mulai saja oh iya sebelumnya biasanya di timur tengah itu mencelang bulan suci Ramadan kami bilangnya Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak untuk menyambut bulan suci yang sebentar lagi tadi Profesor Ahmadiyan sudah memperkenalkan saya terima kasih banyak jadi saya gak perlu panjang lebar saja memperkenalkan diri saya lagi nama saya Anto Mohsin saya mengajar di liberal arts program namanya itu semacam fakultas mungkin kalau di universitas di Indonesia dan liberal arts ini merupakan satu dari tiga fakultas yang ada di Northwestern University di Qatar Northwestern University ini Universitas Amerika Serikat yang lokasi kampusnya itu ada di Evanston kota kecil gak jauh dari Chicago dan juga ada school of lawnya sekolah hukum dan school of medicine di kota Chicago tapi Northwestern University punya kampus di luar Amerika Serikat dan itu terletak di Doha ibu kota Qatar disiplin ilmu saya itu namanya Science and Technology Studies atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin kajian sains dan teknologi ini beda dengan disiplin ilmu teknik baik itu teknik sipil teknik mekanika teknik aeronautika teknik komputer dan sebagainya kami mempelajari mengkaji hal-hal yang bersinggungan dengan teknik dengan engineering dan juga ilmu pengetahuan tapi memakai teori-teori dan sudut pandang ilmu-ilmu sosial dan humanoria tadi juga Profesor Ramadan sudah menyebutkan sedikit latar belakang pendidikan saya jadi ini cuma review saja singkat dulu saya kuliah di City College of New York itu salah satu college di City University of New York City University of New York itu adalah universitas di kota New York jadi ada beberapa kampus salah satu kampusnya itu adalah namanya City College of New York kebetulan kampus tersebut satu-satunya kampus City University City of New York yang memiliki atau memberikan pendidikan teknik saya dapat S1 di sana juga S2 kemudian saya bekerja sebagai tukang insinyur di GE Energy setelah mendapatkan gelar sarjana di teknik mekanika kemudian sambil kerja saya ketemu kawan yang menjadi kawan baik sekarang yang sedang kuliah di universitas di kota terdekat dan kawan ini mengambil S3 di jurusan yang tadi saya sebutkan sebelumnya Science and Technology Studies saya tidak tahu itu awalnya apa tetapi setelah tahu bahwa kita bisa mempelajari atau mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi memakai sudut pandang ilmu humanoria dan ilmu sosial saya sangat tertarik saya melamar kemudian diterima dan kuliah S3 di Cornell University di fakultas namanya Science and Technology Studies spesialisasi saya itu adalah sejarah dan sosiologi ilmu pengetahuan dan teknologi tapi yang belajar di fakultas ini mendalami berbagai macam hal jadi ada yang mendalami misalnya sosiologi kedokteran atau antropologi kedokteran atau sejarah computing sejarah komputasi dan sebagainya kuliah di Cornell setelah lulus mempertahankan disertasi saya menyelesaikan postdoc satu tahun di small college universitas kecil berbasis liberal arts namanya Hobart and William Smith colleges ini gambar kampus Northwestern University in Qatar kampusnya itu yang ini di belakang yang di depan yang putih ini gedung kampus juga tapi juga sekaligus merupakan masjid di suatu lokasi yang namanya education city ini jadi dua seperti menara ini yang bisa dilihat itu adalah menara masjid jadi disini itu ada universitas namanya Hamad bin Khalifa University yang College of Islamic Studies and College of Public Policy nya berada di gedung ini ini gambar lain daerah di luar kota Doha namanya education city atau kota pendidikan disana ada markas Qatar Foundation for education science and community development ada perpustakaan nasional Qatar ini di belakang dan kampus dua universitas Amerika lainnya disana ini kampus sekolah kedokteran Cornell dan ini kampus Carnegie Mellon University in Qatar bahkan sebenarnya ada beberapa universitas yang diundang pemerintah Qatar untuk membuka kampus di education city ini universitas-universitas yang ada disana yang dibawah ini Hamad bin Khalifa University adalah universitas yang dimiliki oleh Qatar sendiri sedangkan HEC Paris itu dari Perancis selebihnya dari Amerika di luar education city ada juga universitas-universitas yang lain tetapi tidak di bawah naungan Qatar Foundation ini contoh-contoh universitas-universitas yang ada di Doha di luar education city tadi tadi seperti Prof Ramadian sebutkan saya baru saja menerbitkan buku buku akademik dengan pres atau penerbit universitas di Amerika Serikat penerbitnya itu adalah University of Wisconsin Pres dengan judul Electrifying Indonesia Technology and Social Justice in National Development Buku ini mengulas tentang sejarah sosial politik kelistrikan di Indonesia fokusnya di jaman Orde Baru tetapi saya juga menulis secara singkat saja sebagai konteks sejarah kelistrikan dari sejak jaman India Belanda akhir abad ke-19 sampai permulaan Orde Baru tapi fokusnya di jaman Orde Baru karena fokus Teach Talk kali ini adalah proses penerbitan buku jadi saya akan mulai bicara mengenai proses tersebut sebelumnya mungkin saya bisa mengulas atau sharing beberapa motivasi untuk menulis buku akademik terutama dalam hal ini adalah menulis buku dengan penerbit Universitas Amerika Serikat atau American University Press yang memiliki standar keilmuan yang cukup tinggi beberapa motivasi tersebut termasuk tuntutan profesi memproduksi ilmu pengetahuan tadi seperti Profesor Ali Brawi sebutkan kalau menjadi dosen di Amerika Serikat di bidang ilmu sosial dan humanoria menerbitkan buku dengan University Press itu merupakan bagian dari tenure process atau tenure review namanya tenure review itu maksudnya jadi ada posisi dosen di Universitas Amerika Serikat ketika berhasil melalui proses tenure review dan mendapatkan tenure itu nggak bisa dipecat dari posisinya jadi aman sebagai dosen peneliti di Universitas tersebut kecuali hal-hal yang sangat apa namanya besar kesalahan atau melanggar peraturan saja hukum yang dapat memecat dosen tersebut tapi pada umumnya jadinya aman posisinya tidak semua posisi dosen di Universitas di Amerika Serikat itu tenure track necessarily motivasi lain untuk menulis buku akademik adalah mendapatkan promosi di Universitas di Amerika Serikat juga Kanada dan Australia di negara-negara Eropa Barat dan sudah mulai di tempat-tempat lainnya juga hanya ada tiga jabatan akademik atau ada tiga ranking asisten profesor yang paling awal ketika kita mulai terus berikutnya associate professor dan yang terakhir full professor ya semua kami dipanggil profesor tidak ada masalah jadi mungkin kalau di Indonesia itu kalau tidak salah full professor itu adalah guru besar associate professor itu lektor kepala ya kalau tidak salah dan assistant professor itu lektor dan untuk menaik jenjang karir di banyak disiplin dan di banyak universitas perlu menerbitkan buku juga motivasi lain adalah meningkatkan portfolio dan membentuk jati diri sebagai ilmuwan tadi Profesor Ali Brawi menyebutkan kalau ketika beliau diundang menjadi visiting profesor di beberapa tempat kolega-koleganya disana tahu keahlian Profesor Ali Brawi ini dari hasil-hasil karya yang diterbitkan buku merupakan salah satu bentuk karya ilmuwan tersebut kalau bagi saya sendiri motivasi untuk menulis buku akademik terutama keinginan untuk menerbitkannya dengan American University Press ini adalah sebagai berikut meningkatkan profil saya sebagai ilmuwan saya ingin diketahui sebagai yang ahli mengenai sejarah teknologi yang menulis tentang sejarah kelistrikan di Indonesia jadi saya juga seorang yang ahli tentang sejarah modern Indonesia dan saya merasa saya memiliki cerita menarik untuk dibagikan ke banyak kalangan dan bukan hanya kalangan akademik juga siapa saja akan bisa membaca kita kalau sudah terbiti dan walau tujuan utamanya audiens itu adalah kalangan akademik ilmuwan yang lain mahasiswa-mahasiswa mahasiswi S1 S2 dan S3 tapi yang lain juga bisa membaca buku ini dan saya pikir pengalaman Indonesia melistriki negara kita yang kepulauan ini sesuatu yang menarik untuk dibagi ketiga mencari pengalaman untuk menerbitkan buku dengan University Press di Amerika Serikat saya ingin tahu prosesnya itu bagaimana sih sebelum menerbitkan buku ini hanya tahu sedikit-sedikit dan informasinya itu masih terfragmentasi terpecah-pecah dan motivasi terakhir bagi saya adalah meninggalkan suatu bentuk yang namanya long-form scholarship karya ilmiah yang panjang buku itu salah satu contohnya yang menelaas suatu topik secara mendalam jadi tidak cukup menerbitkannya dalam bentuk jurnal artikel jurnal saja misalnya mungkin saya sekarang langsung bisa sharing proses penerbitan buku saya ini pertama-tama kita harus menulis proposal buku proposal ini biasanya terdiri dari beberapa bagian ada judul tentunya dengan kontak informasi si penulis buku nama penulis nama kita alamat email nomor telepon terus ada bagian yang namanya overview atau summary kita perlu menulis secara ringkas apa isi buku kita ini dan apa kontribusinya untuk ilmuwan bagian yang berikutnya ada namanya beda-beda tapi saya menyebutnya di proposal buku saya ini audience audience dan market untuk siapa buku ini ditulis siapa audience-nya kita bisa bilang ya audience saya ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang lain tapi kalau kita bisa lebih spesifik dari sekedar bilang oh ini untuk ilmuwan yang lain jadi misalnya ilmuwan-ilmuwan di disiplin ilmu tertentu itu lebih baik di proposal buku saya saya menulis audience ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang mendalami bidang science and technology studies tetapi juga yang tertarik dan mendalami bidang South East Asian studies kajian Asia Tenggara dan di dalamnya tentu kajian tentang Indonesia terus bagian berikutnya adalah competition kita harus tahu dan menulis buku yang akan kita tulis dan terbitkan ini bersaing dengan buku-buku apa saja yang sudah terbit mungkin yang topiknya sama tapi mengenai daerah yang lain jadi misalnya buku saya Electrifying Indonesia itu ada buku lain yang sudah ditulis oleh ilmuwan lain dengan judul yang mirip namanya Electrifying India tapi saya bilang disitu buku Electrifying India ini memakai kerangka analisis political economy saya beda saya memakai kerangka analisis dari science and technology studies jadi menyebutkan buku yang sama topiknya tapi juga kita harus bisa membedakan apa yang beda dari buku kita ini terus tentang bagian berikutnya adalah tentang kita sebagai penulis disini kita jangan berpikir bahwa kita menulis ini menyombongkan diri tapi lebih kepada bagaimana meyakinkan calon penerbit buku supaya yakin mereka bahwa kita memiliki keahlian latar belakang yang pas untuk menulis buku ini terus panjang buku yang kita tulis dalam jumlah kata panjang buku saya rata-rata panjang buku ini antara 80 ribu kata sampai 100 ribu kata saya bilang buku saya kira-kira 80 ribu kata panjangnya dan table of contents daftar isi buku kita apa saja ada berapa bab dan ditulis secara ringkas masing-masing bab oh iya dengan panjang buku juga kita harus memberitahu bahwa bagaimana status naskah kita sudah selesai penuhnya atau hanya masih tertulis beberapa bab saja dan sebagainya dua bagian yang terakhir adalah suggested reviewer suggested reviewer ini adalah nama dan kontak informasi ilmuwan lain yang kita sodorkan sebagai saran saja untuk mereview buku kita itu namanya bisa dipakai sama penerbit bisa juga enggak tapi kadang sebagian besar mereka ingin tahu dan terakhir daftar bibliografi saya disini ingin juga memberitahu bahwa setiap penerbit memiliki kriteria sendiri dan ini perlu kita lihat caranya adalah dengan mengunjungi situs masing-masing penerbit ini misalnya University of Wisconsin Press penerbit buku saya memiliki informasi yang menyebutkan apa saja yang harus dimasukkan di dalam suatu proposal buku what your proposal should include basic description audience and market seperti yang tadi saya bilang background contact information additional content ini juga contoh book proposal atau struktur proposal buku dari penerbit yang lain MIT Press mereka minta perspektus table of contents daftar isi perspektif itu juga dijabarkan lagi apa saja yang harus ada di sana kalau MIT Press meminta 2-4 sampel chapter istilahnya jadi bab yang sudah kita draft yang sudah kita tulis kalau kita belum menulis satu bab pun ya kita tidak bisa mengirim proposal buku ke MIT Press tapi mungkin bisa ke press yang lain dan CV biasanya mereka juga meminta CV ini deskripsi yang tertera di halaman atau laman MIT Press MIT Press dan juga banyak penerbit lainnya juga sering memberikan referensi buku apa yang calon penulis atau pengarang itu bisa baca ini misalnya Thinking Like Your Editor How to Write Great Serious Non Fiction and Get It Publish salah satu referensi yang mereka sarankan yang kedua oleh William Germano Getting It Publish A Guide for Scholars and Anyone Else Serious About Series Books dari dua referensi ini saya sudah memiliki dan membaca yang nomor dua referensi ini sangat bagus sekali sesudah menyiapkan kerangka atau draft awal proposal buku kita juga harus tahu mengirim ke penerbit yang mana karena kita tidak bisa sembarangan mengirim proposal buku kita dan juga CV kita atau sample chapter ke sembarang penerbit karena setiap penerbit itu memiliki spesialisasi keilmuan yang diterbitkan kita juga harus mencari tahu nama dan alamat email acquisition editor namanya atau penyunting akuisisi yang kerjanya adalah menerima proposal-proposal buku dari penulis-penulis calon-calon penulis dan setelah mendapatkan informasi ini kita tulis dan kirim email ke setiap editor ini jadi tidak hanya ke email penerbitnya saja harus dicari tahu siapa namanya waktu itu saya mengirim proposal buku saya ke beberapa penerbit seperti yang tertera di slide ini dan tidak semuanya menerima beberapa menolak tapi ya itu bagian dari proses penerbitan buku tidak semua penerbit yang kita kirim proposal buku kita dan kita bisa mengirim proposal buku pada saat yang bersamaan akan menerima misalnya Chicago, Harvard, Duke, Princeton itu langsung membalas email saya maaf kurang cocok proposal buku Anda dengan penerbitan kami John Hopkins bahkan tidak membalas email saya sama sekali hal itu juga bisa terjadi yang membalas email saya dan menawarkan itu West Virginia University Press karena penerbit ini memiliki seri serinya itu namanya Energy and Society dan juga University of Wisconsin Press karena University of Wisconsin Press memiliki seri jadi setiap penerbit ini memiliki seri juga namanya New Perspectives on Southeast Asian Studies MIT juga membahas email saya tapi waktu itu negosiasi-negosiasi akhirnya saya memutuskan untuk dengan University of Wisconsin Press ada namanya AAUP Subject Grid ini bisa saya share nanti ya setelah saya selesai presentasi ini AAUP itu Association of American University Press disini diberitahu penerbit mana saja yang kita bisa kirimkan proposal buku kita tergantung topik buku yang kita tulis jadi contohnya kalau kita meneliti dan menulis buku tentang ekonomi ekonomi disini itu tidak semua penerbit akan menerbitkan buku-buku ekonomi beberapa contohnya adalah Alabama University Press ada juga Beacon British Columbia dan sebagainya nah ini saya saya ambil contoh ini juga grade yang lain ini saya berikan contoh Asian Studies kajian-kajian tentang Asia jadi bisa mengenai buku tentang sejarah negara di Asia antropologi studi antropologi di salah satu negara di Asia tentang ilmu politik di salah satu negara ini pokoknya Asian Studies pada umumnya disini kita bisa lihat di grid ini AAUP grid ini bahwa tidak semua penerbit akan menerbitkan buku-buku mengenai Asian Studies tapi yang ada termasuk Nebraska University Press Ohio University Press Oxford University Press Pennsylvania University Press Princeton Rand Corporation Society of Biblical Literature dan beberapa penerbit lainnya Asian Studies ini juga misalnya diterbitkan oleh Stanford oleh State University of New York Press tapi Syracuse tidak jadi jangan mengirim proposal yang topiknya Asian Studies ke Syracuse akan jelas-jelas langsung ditolak karena mereka tidak menerbitkan atau tidak tertarik untuk menerbitkan topik itu tapi kita bisa kirim misalnya ke Texas Tech University Press atau Toronto University Press atau Washington University Press dan sebagainya jadi AAUP GRID ini sangat membantu AAUP Subject GRID dan begitu seterusnya biasanya kalau kita sudah banyak membaca buku-buku di disiplin ilmu kita kita tahu penerbit mana yang biasanya menerbitkan topik yang kita kaji yang kita ingin tulis banyak buku-buku di rak buku saya misalnya di kantor itu terbitan MIT Press University of Wisconsin Press University of Hawaii Press dan sebagainya jadi saya sudah punya ide waktu itu ke penerbit mana saja saya akan mengirimkan proposal buku saya sesudah tahu penerbit mana saja yang kita akan kirimkan proposal buku kita kirimkan tadi lewat email dan melampirkan CV kita kalau penerbitnya minta sampel chapter atau contoh bab yang sudah kita tulis karena mereka ingin tahu ini gaya penulisan kita gimana isinya seperti apa dan sebagainya itu bisa menentukan juga ya kita kirim nggak apa-apa mengirim proposal buku pada saat yang bersamaan ke beberapa penerbit asalkan kita memberitahu mereka saya mengirimkan proposal buku ini ke beberapa penerbit saya ingin memberitahu Anda jadi nggak usah diam-diam it's okay nggak apa-apa jadi kita tidak perlu menunggu kabar dari satu penerbit dulu sebelum mengirimkan proposal buku ke penerbit yang lainnya misalnya sudah dapat satu penerbit yang tertarik dan mau bekerja sama dengan kita kan langkah berikutnya kalau misalnya naskah buku itu belum selesai ya kita selesaikan dan kita kirim ke penerbit waktu itu saya belum selesai naskah buku saya dan itu saya tulis di proposal buku saya hanya baru draft tiga bab kalau nggak salah waktu itu setelah menerima naskah buku yang lengkap dari kita penerbit satu penerbit yang kita sudah pilih untuk bekerja sama ini akan mengirimkan naskah kedua atau tiga ilmuwan lain di disiplin ilmu kita atau yang paham mengenai topik yang kita tulis untuk mereview naskah kita biasanya prosesnya beberapa bulan sejak kita kirim dan kedua atau ketiga review ini akan menulis laporan hasil bacaan mereka tentang naskah kita naskah kita ini belum berarti naskah yang final ya yang terakhir karena pasti ada masukan-masukan kritikan-kritikan tentang apa yang kita tulis nah laporan ini nanti dikirim oleh penerbit ke kita kita perlu baca baik-baik isi laporan ini apa yang ditulis oleh reviewer ini saya waktu itu dikirim naskah bukunya kedua reviewer satu antropolog satu sejarawan mereka membaca naskah saya itu beda dan masukan dan kritikan mereka juga beda jadi saya harus benar-benar paham mengerti dan memikirkan bagaimana memasukkan atau merevisi naskah buku saya berdasarkan masukan-masukan mereka naskah di sini itu maksudnya manuskrip manuskrip ini draft isi the whole the entire book or some chapters the entire book the entire book the entire manuscript all of the chapters all of the chapters yes oke oke naskah ini bukan buku lama ya tapi naskah ini maksud saya manuskrip draft buku yang kita sudah tulis yang lengkap yang seluruh bab-babnya jadi setelah menerima laporan dari reviewer ini pembaca ini kita bisa terima masukan mereka dan kritiknya dan lanjut atau berhenti di sini karena kita gak cocok dengan masukan mereka atau kritikan mereka ya Ibu Sri Watini silahkan baik Bapak terima kasih luar biasa mohon maaf sebelumnya Bapak luar biasa materinya saya sangat tertarik dan luar biasa apa sih sekali nah kebetulan Bapak saya masih banyak belajar karena memang saya masih mengawali seperti itu nah Bapak mohon bagaimana caranya nantinya saya sendiri yang sedang belajar ini itu bisa menerbitkan buku dan harapannya bisa dibantu bagaimana caranya nah kebetulan saya dari pendidikan anak usia dini fokus di pendidikan anak usia dini dan ada buku terkait dengan buku pengembangan model ini adalah hasil dari satu inovasi karena saya sendiri adalah dari S1, S2, S3 Pakut sehingga inovasi tersebut adalah terkait dengan bagaimana model pembelajaran khusus untuk anak usia dini nah sebenarnya buku itu sudah ada akan tetapi awalnya memang menggunakan bahasa Indonesia nah saat ini saya sudah mencoba untuk membuat buku untuk bahasa Inggris karena pada awalnya memang buku ini saya implementasikan untuk kawan-kawan di Indonesia dan Alhamdulillah saat ini terkait dengan model yang saya kembangkan itu sudah digunakan di wilayah di Indonesia khususnya di pendidikan anak usia dini di Pakut ya nah karena ada beberapa teman yang saat ini di Tiongkok dan katanya sudah diimplementasikan di sana untuk Pakut dan SD kelas awal sehingga teman-teman banyak yang menginginkan bagaimana kalau dibuat untuk bahasa Inggris nah karena saya masih memang benar-benar belajar akhirnya saya coba buat akan tetapi saya sangat tertarik sekali untuk diterbitkan di American Press ini nah Bapak mohon berkenan nanti setelah ini saya mohon izin untuk meminta terkait dengan materi yang disampaikan kemudian mohon berkenan untuk membantu saya yang benar-benar masih belajar ini untuk bisa diterbitkan seperti itu Bapak terima kasih sebelumnya ya Ibu terima kasih banyak apa rencana Ibu untuk menerbitkan buku dalam bahasa Inggris dengan American University Press itu sangat bagus tadi seperti yang saya ceritakan disini saya dapat membantu menjelaskan prosesnya tetapi dan juga mungkin membantu membaca proposal buku memberikan masukan dan sebagainya tapi selebihnya itu kan karena ini bidang keilmuan Ibu Ibu yang lebih paham dan yang lebih penting Ibu ini mulai dari sekarang mengerjakan PR istilahnya do your homework untuk mencari penerbit yang cocok dengan topiknya Ibu saya bisa share dokumen ini yang AAUP subject grid ini saya gak tahu paut itu masuk dimana disini mungkin bisa dilihat nanti sama Ibu topiknya barusan saya share juga linknya untuk mendapatkan grid ini AAUP subject grid yang jelas Ibu juga harus kontak salah seorang apa ya English writer gitu di Indonesia untuk bisa membantu Ibu lebih ini lagi lebih pas jadi penulisan dalam Bahasa Inggrisnya juga jangan sungkan-sungkan untuk mencari bantuan juga dengan yang punya pengalaman dalam hal ini istilahnya itu penyunting disini editor terutama development editor kalau Ibu hanya menerjemahkan bukunya Ibu yang Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris itu harus hati-hati karena itu kan ada hak cipta dengan penerbit buku Ibu yang Bahasa Indonesia itu harus ditanya dulu boleh nggak bisa sembarangan aja menerjemahkan ke dalam Bahasa Inggris lalu mengirim proposal ke penerbit di salah satu American University Presiden ini saya bilang Amerikan tapi juga ada British and Canadian University Presiden di Great ini jadi termasuk dan juga beberapa Eropa jadi harus tahu mau kirim proposal bukunya ke penerbit yang mana tidak semua American University Press jadi kita tidak sesembarangan mengirim proposal buku ke sembarang University Press dan setelah tahu setelah menulis proposal buku dan di setiap situs website penerbit ini ada panduannya proposal buku itu isinya apa saja itu biasanya jelas tertulis disitu seperti tadi yang saya perlihatkan misalnya ini MIT Press submitting a book proposal atau dengan University of Wisconsin Press your proposal should include proposal di sini maksudnya proposal buku your proposal and accompanying material should be submitted to the appropriate acquisitions editor yang seperti saya bilang itu kita juga harus lihat jadi di penerbit itu ada beberapa acquisition editor biasanya setiap acquisition editor itu memiliki ketertarikan dan ranah keilmuan yang mereka bina jadi nggak bisa sembarangan jangan mengirim ke acquisition editor yang salah kalau bisa dan perhatikan baik-baik juga apa yang diminta oleh penerbit ini di proposal buku itu dan tadi saya bilang bisa mengirim proposal buku dan CV secara bersamaan ke beberapa penerbit tapi kita harus bilang itu saya bisa bantu cara nulisnya bagaimana isinya gitu bahwa nama saya ini saya dosen di sini saya punya naskah buku saya punya manuskrip dan proposal saya punya proposal buku tentang topik ini saya mau mengirim proposal ini ke Anda tapi juga saya mengirim ke beberapa penerbit yang lain saya ingin kasih tahu setelah mendapatkan balasan dan kabar dan tahu mau bekerja sama dengan penerbit yang mana waktu itu saya ada tiga penerbit yang tertarik tapi saya putuskan dengan University of Wisconsin Press ya sudah kirim naskahnya ya selesaikan kalau belum selesai jadi ketika menulis proposal buku itu naskah buku tidak harus lengkap gak apa-apa belum selesai baru nulis dua bab juga gak apa-apa it's okay tapi kadang-kadang ada penerbit yang minta lebih dari dua bab jadi dilihat-lihat juga makanya saya tidak mengirim proposal buku ke seluruh penerbit yang menerbitkan Asian Studies karena ada satu atau beberapa penerbit yang minta sampel chapter contoh bab yang lebih dari apa yang sudah saya miliki gitu setelah mengirim naskah atau book manuskrip namanya nanti dibaca sama ilmuwan yang lain ilmuwan ini nanti menulis masukan dan kritikan mereka terhadap naskah kita dan itu kita harus baca baik-baik dan memikirkan secara serius bagaimana merevisi buku atau draft buku kita itu supaya bisa menjawab masukan-masukan dan kritikan-kritikan para pembaca ini atau kita bisa juga bilang ke penerbit terima kasih banyak sudah mengirim naskah buku saya ke reviewer ini tetapi kelihatannya reviewer ini kurang paham dengan topik yang saya tulis jadi mungkin saya yakin mengirim naskah buku saya ke penerbit yang lain it's okay jadi kita tidak harus bekerjasama dengan penerbit ini dari awal sampai akhir Bapak mau hendik satu lagi Bapak kalau seandainya nanti saya misalnya ingin mengajukan jika seandainya Bapak memiliki jaringan atau channel terkait dengan pendidikan anak usia dini ya api jahut itu mohon berkenan untuk menyampaikan ya sehingga saya bisa jadi Ibu caranya di luar negeri itu agak beda dengan di Indonesia jadi walaupun saya sudah menerbitkan buku dengan University of Wisconsin Press misalnya saya kenal dengan editornya dengan beberapa orang di sana itu tidak serta-merta saya bisa istilahnya dalam tanda petik membantu ibu untuk menerbitkan buku dengan penerbit itu tetap harus melalui proses yang saya jabarkan ini tetap harus menulis proposal buku tetap harus email tetap harus menulis naskah tetap harus menunggu laporan pembaca dan seterusnya gitu loh bu baik saya belajar satu lagi itu berbayar enggak sih Bapak ketika kita meresbitkan di sana tidak tidak sama sekali baik artikel di beberapa jurnor tentu kita diminta bayaran kalau menulis dan ingin menerbitkan artikel juga menerbitkan buku ini ke penerbit kita tidak diminta bayaran jadi bahkan kita dapat royalti banyak biaya penerbitannya itu kalau sudah disetujui naskah buku kita itu ditanggung sama penerbit terima kasih sebab kadang-kadang disini kan diminta membayar tapi terima kasih Bapak jawabannya luar biasa semoga bisa memotivasi saya untuk menyelesaikan dan berhasil sekali lagi terima kasih selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya Ibu terima kasih pertanyaannya bagus sekali itu jadi setelah kita menerima laporan pembaca kita beritahu penerbit apakah kita tetap mau bekerja sama dengan mereka atau berhenti disitu kalau terus mau bekerja sama kita kasih tahu ke mereka oke saya akan merevisi draft naskah buku saya jadi jangan berpikir bahwa menulis buku itu prosesnya cuma sekali dua kali bisa berkali-kali menulisnya revisi berulang-ulang inilah makanya menerbitkan buku dengan American University Press itu memiliki standar ilmuwan yang tinggi karena kita dituntut untuk benar-benar bisa menulis secara baik dan bagus hasil penelitian kita apa yang ingin kita sampaikan jadi kalau mikirnya cuma prosesnya beberapa bulan saja enggak juga beberapa tahun ini karena harus kembali lagi kembali lagi ke naskah dan sebagainya jadi kita kasih tahu kapan revisi akan selesai terus dalam kasus buku saya dalam kasus buku saya waktu itu saya diberitahu akhirnya oh ya naskah buku saya sesudah direvisi ini disetujui oleh editorial board dan langkah selanjutnya adalah menaikkan kontrak buku jadi ada kontrak berlembar-lembar dalam bahasa Inggris yang kita harus baca secara baik-baik sebelum kita menaikkan kontrak itu dikasih tahu ya secara rinci berapa jumlah kopi yang kita terima setelah buku terbit dan itu gratis enggak perlu bayar bagaimana pemasarannya royaltinya seberapa besar dan sebagainya dan sebagainya kontrak buku yang saya tanda tangani dengan University of Wisconsin Press ada satu hal yang saya minta saya ubah, modifikasi saya minta hak untuk menerbitkan buku saya dalam bahasa Indonesia itu saya yang pegang itu kita bisa negosiasi saya minta tidak harus tidak harus kita bisa saja menaikkan kontrak yang sama yang sudah siap ditulis itu tapi saya minta waktu itu hak untuk menerbitkan dalam bahasa Indonesia saya yang pegang itu mereka akomodasi setelah taken kontrak masih lagi kita merevisi naskah buku manuskrip untuk siap dibaca oleh namanya copy editor copy editor ini penyunting yang kerjanya itu hanya membaca naskah saja naskah buku-buku yang masuk ke penerbit itu dan membetulkan grammar kita kata-kata kita supaya jadi lebih baik dan ya itu kita tidak perlu bayar semuanya ditanggung oleh penerbit tergantung penerbitnya kita juga diminta mau tidak ini supply gambar untuk sampul tapi biasanya desain sampul buku itu yang mengurus penerbit dan sedikit ruang negosiasi untuk itu setelah copy editor baca naskah kita kita dapat lagi terus kita diminta untuk membaca lagi naskah kita mengecek lagi kerjaan copy editor kalau ada hal-hal yang kita ingin rubah ini saatnya jadi kita bisa tambah kita bisa kurangi kita harus teliti dan mau tidak mau ya makan banyak waktu kan untuk membaca dan merevisi menulis lagi dan sebagainya terus kita kita kirim ke penerbit penerbit menyiapkan namanya page proofs ini dalam bentuk pdf yang kita baca lagi dan cek lagi semua catatan kaki semua kutipan gambar pokoknya semuanya yang kita tulis makanya karena prosesnya berkali-kali revisinya berkali-kali itu dipastikan buku yang kita terbit itu baik bagus tidak ada buku yang sempurna ya di dunia ini tapi setidaknya jadi lebih baik tidak tidak banyak kesalahan yang terjadi jadinya dalam hal ini kalau kita mau kita bisa merekrut membayar ini ada satu hal yang kita bayar namanya professional indexer indexer ini yang kerjanya membuat index di bagian akhir buku itu kan ada daftar kata-kata nama orang nama tempat dan dimana nama tempat atau nama orang itu muncul di buku kita halaman berapa kita bisa pakai professional indexer jadi hasilnya baik bagus profesional dan harganya juga beda-beda atau kita bisa ada kolega saya misalnya minta tolong salah satu mahasiswa atau mahasisvinya mengerjakan tapi saya memutuskan pakai professional indexer sesudah diindeks buku kita dikoreksi page proof kita kirim dan akhirnya Alhamdulillah terbit masuk dalam situsnya penerbit tersebut ini contohnya di laman University of Discussion Press tentang buku saya jadi ada judulnya ada harganya harganya mereka yang menentukan berapa harga buku kita informasi berapa halaman berapa ilustrasi di dalam buku itu ada namanya blurb blurb ini beberapa kalimat singkat yang ditulis oleh endorser ilmuwan lain yang kita minta tolong dong promosiin buku kita ini ada dua saya minta waktu itu dan ini yang halaman kedua jadi ya kurang lebih seperti itu mungkin ada beberapa hal yang tidak saya cover semuanya tapi mungkin saya berhenti dulu di sana supaya bisa diskusi kita terima kasih banyak wow thanks so much bang and first ini ceritanya menarik sekali thank you so much thank you thank you itu ada satu pertanyaan kira-kira ini satu pertanyaan juga jadi kira-kira berapa lama prosesnya tergantung dari mulai dari mulai ideation kira-kira pertama kali kira-kira ah saya tulis buku ah kira-kira buku saya ini kan saya tulis berdasarkan riset disertasi saya S3 jadi pada lazimnya banyak yang lulus S3 di bidang-bidang ilmu sosial dan humanoria di Universitas Amerika Serikat itu akan merevisi atau menulis ulang atau menambahkan disertasi mereka jadi mereka tidak berhenti di disertasi disertasi itu bukan tujuan akhir keilmuan tapi tujuan awal jadi disertasi itu ada yang dirombak ada yang direvisi ada yang ditambahkan beberapa hal itu yang menjadi dasar buku pertama banyak akademis di luar termasuk saya jadi ini buku saya berdasarkan riset disertasi yang saya mulai kalau diturus suri dari tahun 2010 ini buku terbit 2023 berapa itu 13 tahun tapi saya mulai menulis serius naskah buku ini manuskrip buku ini sejak Mei 2019 Mei 2020 21 22 terbit Desember 2023 jadi 4 setengah tahun prosesnya itu saya ada yang lebih cepat ada yang lebih lama tidak tidak ada waktu yang yang tertentu untuk setiap penulis beda-beda sama prosesnya itu waktu Anda submit naskah itu berapa lama mereka kebalik dengan teman-teman betul itu bisa jadi sebagai indikasi juga saya kirim naskah penuh itu Januari 2021 mendapatkan laporan pembaca Juni 2021 ya beberapa bulan aja tuh Januari Februari Maret April Mei Juni 5 bulan 5 bulan cukup cepat sih lumayan terus saya bilang oke terima kasih banyak sudah dikirim naskah saya ke 2 reviewer ini saya sudah baca masukan dan kritikan mereka sangat sangat valuable saya akan merevisi buku saya saya bilang waktu itu saya akan merevisi buku saya karena saya ngajar juga ada tugas-tugas yang lain dalam waktu 6-8 bulan dan akhirnya saya kirim awal Maret 2022 Juni 2021 saya dapat laporan pembaca jadi Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari hampir 9 bulan 8 bulan hampir 9 bulan saya selesaikan revisi itu dan ini juga tergantung si penulisnya ya kan seberapa banyak waktu yang digunakan untuk merevisi buku tapi kalau merevisi ya jangan revisi asal-asalan kita tidak mau diminta revisi lagi atau ditolakkan revisi ini benar-benar serius merevisi dengan memperhatikan masukan-masukan dan kritikan-kritikan dari reviewer tadi jadi awal Maret 2022 saya kirim itu naskah saya yang sudah saya revisi lagi itu banyak perubahan yang saya lakukan bulan Juni 2022 saya dapat email pemberitaan bahwa naskah buku saya diterima proyek proyek diterima Maret April Mei Juni 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 3 bulan aja cepat cepat sekali terus saya revisi lagi manuskrip naskahnya untuk mempersiapkan sesuai dengan style penerbit tersebut jadi maksudnya disini yang semula di naskah sebelumnya saya itu memiliki catatan kaki footnotes mereka minta oh tolong dong catatan kakinya dirubah jadi catatan akhir end notes ya kan juga ada style-style lain ketimbang memasukkan gambar di dalam Microsoft Word ya di embed mereka minta dikirim gambar-gambarnya ilustrasinya secara terpisah dan dipastikan hak cipta setiap ilustrasi itu sudah kita dapatkan aman dipakai ya itu makan waktu lagi beberapa bulan saya kirim pertangan September 2022 akhirnya dapat page dapat dapat lagi naskah dari copy editor itu bulan Februari 2023 terus bulan Juli 2023 saya sudah membaca dan mengoreksi page proof namanya ada istilah istilah proof reading membaca proof ini memastikan ejaan semua benar informasi akurat catatan kaki bibliografi tidak ada yang double tidak ada yang kurang itu benar-benar di cek semuanya ini pun sudah berkali-kali saya baca naskah buku saya setelah terbit saya baca lagi aduh ada satu yang kurang tapi sudah tidak ada buku yang sempurna itu selalu gitu memang jadi selalu ada sesuatu yang 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 betul-betul apa yang bisa kita lakukan kita mencoba kita yang kita bisa itu anda punya bibliografi per chapter lagi kenapa anda punya bibliografinya per chapter atau enggak atau setelah endnotenya catatan akhirnya tapi bibliografi untuk seluruhnya untuk seluruh keseluruhan buku betul saya masih surprise bahwa ini free terus terang aja saya tadi waktu dengar pertanyaan itu saya kira jawabannya 3,000 enggak gratis gratis oke bayar kita kalau kita mengirim proposal buku ke penerbit American University President diterima kita enggak bayar yang bayar itu tadi saya adalah kalau kita mau menggunakan professional indexer itu saya bayar tapi tidak harus disarankan sama penerbit yang bagus itu disarankan tapi untuk menerbitkan buku enggak perlu bayar ini bukan untuk semua publisher di Amerika saya pernah enggak semua seperti ini kan aturannya ini Amerikan University Publisher terima mungkin untuk mencari yang terbaik saya tahu Universiti Press publisher itu kalau buku kita akan diterimikan dengan salah satu mereka tidak tidak bayar terima kasih yang yang saya baca di chat mungkin bukan pertanyaan yang awal sih tapi yang menarik kalau ditulis berkali-kali bukannya makin berkurang kemutakhairannya justru sebaliknya Pak ditulis direvisi berulang-ulang itu jadi lebih baik hasilnya lebih bagus prosanya lebih kuat argumentasinya enggak berkurang karena dari situ kan apalagi ada input dari berbagai macam pihak itu makin kuat lagi betul saya kurang tahu Bapak yang menanya Pak Mulyo Wiharto ini disiplin ilmunya apa tapi kalau di bidang disiplin ilmu sosial dan humanoria merevisi atau menulis ulang artikel jurnal naskah buku itu mempertajam analisa memperkuat argumen dan memperbaiki prosa jadi jadi lebih baik bukannya jadi lebih buruk atau tidak selalu ya selalu itu yang terjadi umumnya selalu itu akan semakin kualitas dari apa yang kita tulis akan semakin baik dengan banyak lebih banyak input-input tadi itu betul betul anda kita memutuskan untuk ke Wisconsin apa itu argumennya yang ada kan anda Wisconsin dengan satu lagi yang MIT ya MIT dan West Virginia University Press jadi awalnya West Virginia University Press yang membalas email saya cepat sekali dan bagi saya waktu itu orang yang baru dalam hal selak beluk penerbitan ini saya senang sekali wah ada yang tertarik nih dengan naskah buku saya American University Press lagi serinya itu Energy and Society tetapi saya disarankan sama kolega yang senior mentor tunggu dulu denger dulu jawaban dari penerbit yang lain walaupun West Virginia University Press itu American University Press ada seri yang cocok dengan topik yang saya tulis di buku tetapi ada penerbit yang namanya lebih dikenal dibanding West Virginia University Press jadi ada tingkatannya juga penerbit ini tadi di grid yang saya share kan misalnya ada satu topik Asian Studies kan penerbitnya beragam banyak tapi tidak semuanya itu necessarily sama lah kalau bisa dibilang kalau ada rankingnya lah gitu istilahnya gitu loh tergantung penerbitnya jadi untuk Asian Studies itu yang lebih untuk Southeast Asian Studies terutama untuk kajian Asia Tenggara penerbit-penerbit yang terkenal itu diantaranya adalah University of Wisconsin Press Cornell University Press Cornell University Press Ohio University Press University of Hawaii Press dan Washington University Press apa yang terjadi dengan Cornell? saya gak kirim ke Cornell waktu itu ini juga pengalaman saya pertama jadi waktu itu walaupun saya tahu saya bisa ngirim ke beberapa penerbit sekaligus tapi saya mengirimnya gak kebanyak penerbit ke satu grup penerbit dulu gitu loh terus lihat gimana hasilnya gitu loh eh ternyata ada satu yang nyanto ya sudah lah ngapain nih pusing-pusing nyari yang West Virginia West Virginia University saya juga baru dengar sekali tadi oh ada rupanya ada West Virginia ya ada mereka punya seri baru energy and society anda kategorinya itu masuk Asian Studies ya ternyata bukan history ya atau engineering juga ya jelas bukan engineering ya betul bukan bukan ya tapi ada beberapa penerbit seperti MIT Press Johns Hopkins University Press itu menerbitkan buku-buku STS Science and Technology Studies itu kan saya kirim juga ke mereka jadi pokoknya yang mana yang kira-kira cocok aja gitu loh ya kan kalau misalnya betul kalau misalnya kita ada penerbit yang mengkhususkan menerbitkan buku-buku tentang sejarah ya by all means kalau buku kita tentang sejarah ya kirim ke sana tapi juga buku saya kan istilahnya fit masuk ke Southeast Asian Studies kebetulan di University of Wisconsin Press ini ada seri namanya New Perspectives on Southeast Asian Studies jadi ya masuk aja contohnya buku-buku lain tentang Indonesia yang diterbitkan oleh University of Wisconsin Press ini adalah tentang HAMKA ya 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 oleh satu sejarawan University of Wisconsin Press HAMKA ada banyak lagi yang lain jadi ada seorang sejarawan yang menulis buku tentang HAMKA itu dia dan ada juga yang menulis tentang peristiwa 1965 James Rush James Rush ya pengarangnya tapi banyak buku-buku akademik yang mengenai tentang Indonesia kajian tentang Indonesia itu masih ditulis oleh orang-orang non-Indonesia saya pikir sudah waktunya orang-orang kita juga itu kadang-kadang heran kenapa too many things di Indonesia too many things yang bisa di-publish kita kadang-kadang gak saya kadang-kadang it's too many kayak mengenai pangeran Diponegoro itu saya kan masih terkesima sekali penulisnya itu yang yang kemarin terkenal saya lupa sekarang namanya tapi amazing non-Indonesia juga dan kita memang juga punya sejarawan tapi gak banyak gitu surprising padahal kan saya lihat sendiri di buku Anda kan you have to diggin jadi harus baca naskah ini naskah itu komentarnya bongkarno gimana tentang ITB misalnya itu kan harus harus di Anda dari mana itu source apakah di Indonesia atau di dari mana-mana dari mana-mana saya apa menelusuri banyak perpustakaan perpustakaan di Amerika Serikat perpustakaan di Indonesia perpustakaan di Belanda di mana-mana saya cari untuk mendapatkan sumber-sumber ini jadi misalnya ada satu kutipan dari buku autobiografinya Soekarno yang dia ceritain ke sini dan itu bukunya saya dapat dari perpustakaan Cornell University atau banyak sumber-sumber primer yang saya gunakan di buku dari terbitan PLN namanya berita PLN jadi majalah internal PLN itu saya dapatnya dari perpustakaan PLN atau laporan-laporan dari kementerian terkait tahun 70-an tahun 80-an itu saya dapatkan ada yang di perpustakaan di Amerika Serikat atau juga di perpustakaan Belanda di Belanda jadi di mana-mana ada sumber ada satu sumber ini munculnya begini ada satu sumber sebenarnya nyulis dosen di Universitas Udayana tapi saya cari-cari di Universitas Udayana nggak ketemu bahkan sampai ketemu anak penulisnya juga katanya oh Bapak sudah mengirim kopi satu ke universitas perpustakaan tapi di mana saya nggak ketemu akhirnya saya dapatnya di mana coba di perpustakaan nasional Australia wow bagaimana itu terjadi karena kita kurang rajin aja kali ya mungkin atau teliti kurang kurang lengkap terorganisir ya iya terorganisir betul-betul betul-betul iya betul-betul wah menarik disini saya coba lihat ada teman-teman nggak sepertinya teman-teman udah soalnya penjelasannya jelas-jelas sekali jadi step-stepnya dan lain sebagainya dari penulis penulisan proposal sampai kemudian siapa harus dihubungi dan seterusnya itu sangat-sangat jadi thanks so much saya juga when you propose this topic saya juga appreciate karena it's a it's a painful process to you know but it's when you enjoy this different story you know when you enjoy you just embrace what's really going on during the process it's a this long process becomes something that we can you can learn you have become knowledge what anda is needed so the next book apa ini? so the next book itu kalau jadi suatu karya tulis yang panjangnya jadi buku ini karena saya baru mulai penelitiannya saya tertarik meneliti bagaimana infrastruktur kelistrikan kita di Indonesia itu dipelihara dan diperbaiki jadi the maintenance and repair of our electric infrastructure terutama para pekerja yang highly skilled well well trained sama PLN yang namanya pasukan PDKB jadi mereka PDKB pekerjaan dalam keadaan bertegangan jadi live wire energized power lines jadi gak dimatiin listriknya tapi mereka bisa memelihara infrastruktur kelistrikan setelah mengkaji bagaimana infrastruktur kelistrikan kita dibangun saya tertarik sekarang meneliti bagaimana infrastruktur kelistrikan kita dipelihara but boleh saya tahu kalau boleh saya tahu your what is main message di buku Anda ini apa yang elektrifikan apa yang Anda ingin beritahu bahwa kelistrikan proses elektrifikasi di jaman Orde Baru itu kaitannya dengan politik rejim Orde Baru jadi menggunakan listrik sebagai energi teknologi yang baru dan disebarkan ke seluruh pelosok Indonesia itu juga untuk membujuk orang-orang di desa memilih Golkar ketika pemilihan pemilihan itu main message jadi menggunakan listrik sebagai bahan kampanye pemilu tapi juga ada tiga tema yang saya angkat dan kaji di dalam buku saya bahwa kelistrikan di Indonesia itu sejarahnya erat kaitannya dengan keadilan sosial atau keinginan untuk mewujudkan keadilan sosial di masyarakat erat kaitannya dengan pembangunan bangsa atau nation building dan juga erat kaitannya dengan pembangunan dalam hal ini ekonomi yang diluncurkan digembar-gemborkan oleh pemerintah Orde Baru Anda bilang lebih kuat politik motifnya daripada ekonomik motif saya kira ya yang lucu itu saya bukan lebih kuat tapi ada politik motif juga yang jarang disorot jadi ada ekonomik motifnya tapi ada juga aspek politisnya yang jarang disorot jadi teknologi itu tidak apolitikal tidak apolitis berbagai macam teknologi itu erat kaitannya dengan politik politik macam apa nah disitu yang menarik untuk dikaji politiknya to be honest you answer my question I don't want to say that area nya tapi waktu saya kecil saya pernah bermain di suatu tempat di jahat timur dan Pak Pak Desa itu bilang ya disini gak ada list track down kan apa kita kan daerahnya basically gak disukai oleh pemerintah jadi itu persis ada kaitannya itu betul ada kaitannya jadi waktu di jaman order baru misalnya provinsi Nanggro Aceh Darussalam atau daerah istimewa Aceh dulu itu kan resistansinya kuat terhadap rejim order baru ya kan Golkar disitu kalah terus di pemilu-pemilu awal tahun 77 82 gitu loh tapi kemudian ada gubernur Aceh baru bilang udahlah kita gak usah berantem sama rejim order baru kita tetap melaksanakan apa yang kita inginkan di Aceh ini tapi juga bekerja sama dengan pemerintah order baru akhirnya masuklah uang dana pembangunan dan listrik juga tau gak setelah itu naik presentasi Golkar pemilik Golkar di Aceh luar biasa ya ada kaitannya gitu bukan hanya salah satu sebab tapi ada erat kaitannya gitu loh itu yang ingin saya ini akan akan menjadi topik mungkin saya ngerti ada acara lain setelah ini tapi mungkin ada pertanyaan lain yang bisa saya jawab sebentar saya coba lihat di chat ini sepertinya teman-teman cukup jelas bisa mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai boleh gak di share powerpoint mohon maaf nih di komunitas kita ini teman-teman meskipun kan nanti di rekaman rekaman webinar ini diunggah ke youtube bapak-bapak ibu-ibu jadi bisa dilihat di sana dari situ ya betul karena cukup mudah sekali dibaca sangat jelas ini ya ini ada pertanyaannya mungkin saya bisa jawab ini ya royaltinya berapa jarak dari jarak dari proofread jarak dari proofread ke terbit berapa bulan jadi saya mengirim koreksi saya page proof itu Agustus 2023 terbit awal Desember September Oktober November Desember 4 bulan ya mungkin bisa lebih cepat tergantung penerbitnya saya kira 4 bulan akhirnya berapa halaman bukunya itu 270 270 270 itu kira-kira memang sekitar 80.000 berapa kata berapa kata 8.000 kata tanpa bibliografi tanpa index saya baru saja mau nanya jadi bibliografi itu nggak dihitung nggak dihitung jadi yang mainnya isi buku ini juga ini juga ada pertanyaan yang relevan yang bisa saya jawab dari Bapak ya kelihatannya fitnya Nuwar maaf kalau saya salah penasaran Pak berapa bayan professional indexer itu jadi professional indexer itu beda-beda tarifnya ada yang paling murah 700 dolar tergantung panjangnya buku kita loh ya jadi buku saya itu kan 80.000 kata tadi waktu itu saya temui ada yang paling murah 7.000 dolar ada yang paling mahal 1.900 dolar saya kebetulan dan Alhamdulillah dapat funding dari universitas saya untuk membayar merekrut professional indexer ini jadi saya nggak bayar pakai uang sendiri tapi dari universitas saya pikir ya sudah lah saya ambil yang yang the top one yang punya pengalaman kebetulan dia professional indexer itu juga yang mengindeks buku Hamka yang tadi saya share di chat jadi dia tahu tentang sejarah Indonesia jadi saya pilih dia jadi bayarnya waktu itu 1.900 dolar tapi ada yang lebih murah apakah kita masih bisa berdiskusi untuk sharing di forum lain sehingga bisa mendapatkan dari proses penulisan kami sepertinya bakal mengundang Anda itu mungkin langsung insya Allah kalau waktunya cocok boleh-boleh dokter Anto Pusat teman-teman sangat sibuk jadi silahkan mungkin 6 bulan ini ada pertanyaan dari Bapak Donny Oktofian izin bertanya narasi izin bertanya narasi dan bahasa Inggris yang seperti apa yang biasa menarik editor buku di US ada gaya penulisan bahasa Inggris tertentu tidak ada gaya penulisan bahasa Inggris tertentu setiap individu itu kan memiliki gaya penulisan masing-masing yang penting jelas saja apa yang ditungkapkan jelas argumen yang dibangun itu bisa disokong disoport dengan evidence dan bukunya terstruktur dengan baik terorganisasir dengan baik organisasinya organisasinya dan tidak tidak bertele-tele dan dan repetitif berulang-ulang yang 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 jadi tidak ada gaya penulisan tertentu setiap individu memiliki gaya menulis tersendiri it's okay Bapak Muhammad Rosidi bertanya apakah benar Qatar sangat interest untuk pengembangan penelitian bisa diurai bagaimana caranya kita untuk menembusnya bisa Pak jadi di Qatar itu ada badan independen namanya Qatar National Research Fund QNRF QNRF ini secara berkala menerima ya QNRF ini secara berkala menerima proposal penelitian dan kalau proposalnya setelah di review disetujui tembus itu berapa yang kita minta untuk dana penelitian bisa dikasih saya sudah dua kali dapat tetapi harus mengirim proposalnya dengan peneliti yang ada di Qatar dan ada hubungannya dengan Qatar jadi Qatar punya namanya Qatar National Vision 2030 ya visi nasional Qatarnya tahun 2030 jadi penelitian yang diajukan proposal yang diajukan itu harus berhubungan dengan salah satu rencana Qatar National Vision 2030 itu thank you thank you saya kira semua pertanyaan sudah jawab ya mengenai kontak info teman-teman bisa langsung lihat di kalau LinkedIn ada atau kalau di Google pasti keluar beliau untuk saya alamat email saya yang di Gmail aja ya di Gmail aja ya saya kira semua sudah terjawab bang oke dan ya insya Allah kita kapan-kapan kalau ada topik-topik lain lagi kita bisa sambung thank you very-very much for your time akhirnya doa saya tergabung my pleasure my pleasure terima kasih sekali lagi sudah mengundang saya akhirnya berkesempatan juga sharing ini yang betul-betul saya harapkan bapak-bapak ibu-ibu sedikit terungkap atau tersingkap misteri bagaimana menerbitkan buku dengan American University Press ini dari paparan saya tadi mungkin ada beberapa hal yang tidak saya sempat jelaskan detailnya dan setiap proses itu ada beda-beda tapi yang saya harapkan itu lebih banyak yang tertarik untuk menulis buku yang berkualitas diterbitkan oleh American University Press dalam berbagai bidang kira-kira begitu banyak terima kasih terima kasih Mang Anton Musin sukses untuk buku dan perjalanan berikutnya dalam buku berikutnya dan publikasi dan terima kasih dalam waktu yang sibuk anda masih sempat bersama kita ramadhan 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 Dewi silahkan kalau misalnya mau tadi sepertinya mau ada menyampaikan pengumuman ini ya conference silahkan saya mohon saya mohon pamit dulu ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian terima kasih selamat malam Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Makasih Bang Terima kasih Pak Oke terima kasih Prof. Ramadhan dan Prof. Anton atas diskusinya yang sangat menginspirasi Insya Allah nanti berkelanjur kan kolaborasi riset atau ada hal-hal yang ingin didiskusi lebih lanjut dapat menghubungi langsung Prof. Ramadhan dan Prof. Anton ya Bapak-Ibu Mohon maaf ini Budwi nggak bisa masuk jum karena ternyata kamu salah pakai jum ini kapasitas yang 100 harusnya kami pakai yang kapasitas 500 baiklah Bapak-Ibu untuk selanjutnya ada pemaparan sedikit dari Ibu Ninda pengurus tadi bidang publikasi akan memaparkan jurnal dan internasional conference tadi kepada Ibu Ninda saya persilakan ya baik terima kasih kepada Ibu Eka dan terima kasih Prof. Ramadhan dan Prof. Anto untuk pemaparannya terkait dengan penerbitan buku tadi sungguh luar biasa mohon izin Bapak-Ibu Nind memperkenalkan sedikit jadi Nind adalah menjadi salah satu bagian dari bidang penerbitan publikasi dan juga jurnal ilmiah di Adi dan hari ini izin menyampaikan informasi terkait dengan international conference dan juga jurnal-jurnal yang kita kolaborasi bersama Adi dan juga Pandawan untuk lebih lengkapnya ini akan diinformasikan oleh Prof. UR di minggu depan ini ada sedikit pemaparan saja mohon izin ya Prof. Ramadhan Baik Apakah sudah terlihat slideshow ya Ya sudah bagus Jadi untuk paparannya di hari ini di 9 Maret 2024 kurang lebih terdapat 14 slide yang akan dijabarkan selama 15 menit ke depan terkait dengan akselerasi jabatan akademik dan guru besar bersama asosiasi dosen Indonesia Untuk materinya bisa diakses melalui S.ID TeachTalk Adi 2024 Di conference ini juga kami disupport dengan banyak universitas yang sudah berkolaborasi di sini ya tentunya yang aktif juga menjadi member Adi ada UCIC UPH kemudian juga ada dukungan dari OPE General University Universitas SA Unggul dan lain sebagainya Nah ini berawal dari background ada ada halo oh oke siap ya dari background Prof Ale yang sungguh luar biasa juga ya yang tentunya menginspirasi kita semua juga untuk bisa terus melakukan produktif ya untuk penerbitan penerbitan paper dan juga buku tentunya disini dari Prof Ale sendiri telah memiliki sungguh luar biasa rekam jejak dari Skopus Google Schooler dan juga WOS nya dari ratusan papers yang sudah publish citation nya juga tinggi dan citation document juga luar biasa seperti itu dan untuk ini profilnya ada di dalam buku profile Adi ya Bapak Ibu dari dari sini bisa nanti materinya bisa di klik juga oke kemudian ya selanjutnya tentunya juga ada dukungan dari Prof Dr. Muhammad Nur Arianto ya Al Arif atau Prof Arif yang juga menjadi refleksi kita semua dan memberikan semangat untuk kita bisa terus melakukan publikasi mohon maaf disini ada oke ya dan selanjutnya ini ada Prof. Dr. Ingenieur Untung Raharja juga ya selaku bendahara umum di Adi yang juga telah memiliki reputasi dan juga historical untuk penerbitan paper Skopus dan juga di Google Schooler saat ini Alhamdulillah telah menduduki posisi di Reng Sinta yang keempat dan juga telah ada historical terkait dengan reviewer juga di editorial board beberapa jurnal internasional ya salah satunya di Updacy Transaction on Tenpreneurship dan juga ada di Sinta 2 juga dari dari sini tentunya memberikan semangat untuk seluruh pengurus Adi dan juga member Adi untuk bisa join di international conference dari Adi dan juga Pandawan untuk flyer-flyernya sebelumnya Ibu Dwi sudah memberikan informasinya ya di dalam WhatsApp group dan ini merupakan contoh dari jurnal yang telah kita coba kalau berhasilkan di Adi dan juga Pandawan kita memiliki 15 international jurnal dan juga national jurnal yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk penerbitan paper-papernya seperti itu dari Pandawan sendiri ada satu jurnal yang sudah terindeks ke Skopus yaitu FTC Transaction on Tenpreneurship ya ada beberapa juga member Adi yang sudah menghubungi juga untuk bisa berkolaborasi dan juga menerbitkan paper-nya di Pandawan ya untuk international conference-nya ya untuk international conference-nya yang sudah berkolaborasi dengan Adi juga ini ada banyak sekali dan di tahun ini kami menyelenggarakan ada dua international conference yaitu ICCIT dan juga IICRO ya untuk IICRO sendiri ini sudah dijalankan sejak tahun 2019 ya Bapak Ibu sejak presentasi di JCC kemudian ada off sempat ada pandemi juga seperti itu dan saat ini kita akan coba selenggarakan hybrid di Indonesia dan juga Malaysia nah untuk IICRO yang ada di penyelenggaraan di Malaysia untuk Bapak Ibu bisa berpartisipasi itu akan diselenggarakan bertepatan dengan Milat Adi yang ke-26 ya dan juga ini adalah international conference IICRO yang ketiga yang kita selenggarakan secara offline nah ini ada historical-nya ya dari GES 2019 saat itu di GCC kemudian kita selenggarakan lagi di GES 2022 untuk IICRO di tahun 2020 dan 2021 itu kita karena ada pandemi ya jadi kita tidak selenggarakan secara offline seperti itu dan terakhir di tahun lalu event-nya kami laksanakan juga ya ini yang berbiasa juga antusiasmenya dari para member Adi nah berikut adalah cover paper-nya ya Bapak-Ibu untuk nanti bisa coba dipersiapkan draft paper-nya untuk lebih lengkapnya minggu depan kita akan bertemu lagi dan secara khusus nanti Propor akan memberikan asis berarti yang sudah ada draft paper yang ready-nya kita bisa coba bahas secara bersama-sama seperti itu kurang lebih seperti paper klinik ya nah untuk IICRO sendiri ini kita sudah ada paper yang terindeks ke skopus ya berarti dari 15 paper ya untuk IICRO luarannya adalah publish di jurnal-jurnal ya di jurnal-jurnal pandawan kalau untuk ICCIT itu luarannya akan terbit di IEEE explore dan juga terindeks di skopus seperti itu Bapak-Ibu nah selain itu kolaborasi kita juga ada dari kompetisi IICRO ya berarti untuk Bapak-Ibu yang ingin meningkatkan dan juga mendapatkan achievement-achievement untuk para mahasiswanya dan juga kolaborasi dengan dan terdosen dengan mahasiswa ini bisa coba join call for competition kita ada di master and bachelor level ya mulai dari animation competition mobile apps competition ya poster design competition sampai dengan web design competition ada dua terbagi menjadi dua kategori dari master and bachelor level kemudian ada juga untuk tingkat doctoral levelnya seperti itu untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi ini melalui whatsapp ya ini akan coba taruh di kolom komentar di akhir sesi presentasi ini atau langsung menghubungi bisa akses langsung di IICRO atau RG ya nanti bisa pilih 2024 kemudian masuk ke bagian call for competition tentunya ini juga bisa untuk meningkatkan ini ya poin BKD seperti itu kemudian adanya achievement-achievement yang nanti bisa kita manfaatkan untuk peningkatan jabatan fungsional kita seperti itu tentunya ada important debts dan juga hadiah-hadiahnya untuk masing-masing pemenang di masing-masing kategori lomba ini seperti itu ya selanjutnya ini ada last update ya dari 8 Maret ya berarti kemarin itu secara keseruhan sudah ada 70 paper submit yang masuk ke dalam IICRO dan juga ICCIT ya untuk sebaran-sebaran autornya juga kita sudah ada dari luar negeri juga seperti itu nah kami juga mengundang kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk menjadi co-host pada IICRO 2024 ya disini kurang lebih ada 15 manfaat atau benefit bagi Bapak Ibu yang nantinya berkeinginan ya untuk menjadi sponsorship dan juga co-host dari IICRO 2024 ya mulai dari bundling papers kemudian co-host profilnya yang akan di broadcast ya jadi ada video profile dari masing-masing afiliasi yang akan diputar selama penyelenggaraan berlangsung kemudian ada co-host logonya juga yang akan include di dalam website kemudian flyer ya dan juga seluruh komponen dari IICRO 2024 akan mendapatkan sertifikat-sertifikat juga kemudian ada sponsorship certificate ya bisa juga mendapatkan ad membership ya bagi tim dosennya yang belum menjadi bagian dari adi kemudian ada juga awards-awards ya yang bisa untuk mendukung proses akreditasi juga tentunya dan menjadi prestasi dari bagi dosen dan juga mahasiswanya nah yang terakhir ini ada bundling papers jadi bagi bapak ibu yang nantinya akan join ke ICCIT dan juga IICRO maka akan mendapatkan bundling papers yang seperti ini contoh bundling papers nya secara keseluruhan kita akan buatkan bundling papers seperti ini lengkap mulai dari cover kemudian ada konten kontennya kemudian ada submissionnya kita ada lengkap disini ada linknya juga ada review papers nya ada answer review nya juga kemudian ada email acceptance nya atau ilawa activity log juga kita lampirkan ada url dari papers nya ada pdf nya certificate sampai dengan indeksasi terindeks di google scholar terindeks di sinta dan juga tentunya ada plagiarism check nya kita juga lampirkan hingga paper attachment nya sehingga nantinya dari sini bisa dimanfaatkan langsung oleh bapak ibu untuk peningkatan jabatan fungsional maupun pengisian poin BKD baik sudah selesai presentasinya jangan lupa bilang cakep ya bapak ibu ke Jakarta membeli gado-gado cakep cakep oke kita bisa berjodoh sama-sama menjadi yang terunggul terima kasih bapak ibu untuk kesempatannya bagi ingin yang bertanya bisa langsung ke kolom chat atau menghubungin di nomor whatsapp izin di chat juga ya 08-5-6-56-72-33-28 baik ya sudah program median dan juga kak Eka baik terima kasih dibunuh kasih tanya jauh dipersilakan kepada Prof Ramadian oke terima kasih dari Alphabet Incubator atas ininya ya announcement-nya saya kira kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja berhubung udah larut nih buat saya ya luar biasa terima kasih Prof Ramadian terima kasih banget ya itunya nanti saya follow up dengan pengumuman yang lain insya Allah kapan-kapan terima kasih banyak Prof kesempatannya ya terima kasih sekali teman-teman semua atas udah mampir di acara T-Stock malam ini sorry pagi ini sehat-sehat selalu semuanya sampai jumpa di acara yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih